assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wisnu vlogger channel ya teman-teman ya kali ini Wisnu bakal explore tempat yang lebih bagus ya ini teman-teman menantang ini sudah disambut sama ini jalan-jalannya sangat banyak pohon-pohon kecil ya mumpung lagi libur ya teman-teman ya karena biasanya kan Wisnu itu kalau apa kalau pagi-pagi itu kan besok kebun tetap temennya karena masih ada suasana lebaran gitu ya teman-teman ya jadi Wisnu explore tempat yang ya temen-temen bakal kataulah nanti ya ini bisa juga buat makannya teman-teman ini jadi kita nanti bakal makan ya temen-temen ya Oh iya Wisnu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau menurutnya 1443 hijriah ya ya pokoknya kita teman-teman ya yuk ini jalannya seru banget ini bisa teman-teman dengar mungkin sudah beneng mendengar gemarcik air gitu ya teman-teman ya nih teman-teman sepertinya sudah tidak jauh lagi dari kepercayaan air ini bahagia banget teman-teman karena mau makan di air nanti temen-temen ya ah temen-temen ini dia akhirnya wow temen-temen mantap saya juga harus selalu hati-hati ya temen-temen karena ini itu tanah liat jadi licin gitu teman-teman ya nih bisa temen-temen lihat airnya jernih banget nih temen-temen ya ada tanah liatnya airnya bener banget nih temen-temen nih bisa bisa lah ya temen-temen ya kalau untuk kalau bawa panci itu kalau cukup bisa masak gitu ya teman-teman ya kalau kita ambil air buat kopi gitu ya temen-temen tapi saya nggak suka ngopi jadi kita minum air putih aja nanti ya temen-temen tuas banget temen-temen ah saya sudah tidak sabar temen-temen dan nyepur ke air airnya juga segar banget temen-temen wah hehehe udah kita taro gue wuuh lelelahkan temen-temen temen-temen kita cari posisi yang plus dulu wah asli temen-temen airnya segar banget ikannya juga banyak nih temen-temennya banyak ikan kecil-kecil tuh kalau temen-temen mantap lah airnya ini sangat jernih banget temen-temen wah segar temen-temen wah segar temen-temen harusnya itu temen-temen ya sangat deres ya temen-temennya padahal airnya itu sungai ini temen-temen ini sendek temen-temennya tapi airnya itu jelas banget temen-temennya jadi seperti air alir mengalir itu ya temen-temennya seperti sungai besar gitu temen-temennya padahal sungai itu kecil tapi arusnya itu sangat penting temen-temennya kita bakal keliling-keliling temen-temennya kita bakal lihat dulu nanti kita kita keliling barulah kita manja temen-temennya ini tanah lihat temen-temennya ini satu-satunya lihat ini tanah lihat kalau ini temen-temen ini tidak temen-temen ini banyak dan ikan-kankan ikan-kankan kecil-kecil nih oksipi temen-temen larinya wow sepertinya ikan-kankan temen-temen 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 ya beginilah temen-temen kalau sungai itu rasanya itu tanah gitu temen-temennya jadi airnya itu mudah cepet keru temen-temennya beda sama pasir kalau pasir itu kan walaupun kita injek dia kerunya sebentar itu temen-temennya langsung hilang kalau ini lumpurnya temen-temennya nih lumpur tanah lihat gitu temen-temennya jadi kalau itu agak agak lumayan lama sih temen-temen dia baru jernih lagi wow ini juga dibuat bentungan temen-temen sepertinya ini tempat pemandian juga ya temen-temennya pemandian orang mungkin ya juga tidak tahu kalau temen-temen disini juga sudah disiapin lubangnya temen-temennya lubangnya temen-temen ya ini tadi ada ikannya temen-temen oh iya ini temen-temen misnil juga lupa ini temen-temennya berhubung tanahnya itu tanah lihat temen-temen bukan pasir misnil juga memakai color putih jadi ada kalah baiknya ya temen-temennya misnil lepas aja ya biar nggak susah nyucinya temen-temennya ah temen-temen ini temen-temen ya misnil juga sedikit bedanya misnil explore di saat kuasa sama tidak kuasa itu temen-temennya ya banyak sih perbedaannya ya kalau kuasa kan ada sedikit buah lesu gitu ya temen-temennya tapi kalau udah lebaran itu temen-temennya mau mau bukan ya mau seperti apa gitu temen-temennya nggak bakal capek temen-temen nggak bakal terasa tapi kalau kuasa ya temen-temen tau sendiri kita jalan dikit aja mungkin udah kayak kuat loh temen-temennya udah capek ya ini nggak tau juga lah temen-temennya rasanya eksplor di saat kuasa sama tidak kuasa itu beda oh iya temen-temen kalau kuasa itu kan airnya itu terasa banget gitu temen-temennya nikmat gitu ya rasanya tuh kalau rasa haus rasa lapar itu ya temen-temennya bisa gelang gitu ya ya kalau nggak puasa gitu temen-temen ya gimana ya itu tetap lebih nikmat juga tentunya temen-temennya ini juga banyak banget temen-temen lumpurnya nih saya jadi rindu temen-temen ingin luluran iya udah sekian lama tidak luluran saya mau luluran ya temen-temennya jangan luluran jangan luluran bukan luluran jangan luluran pulang dari sini mungkin badan itu bakal putih ya temen-temen ya bukan putih karena apa ya temen-temen seperti karena kotoran ini apa tanahnya makin nempel ikannya juga disini banyak banget temen-temen ya jadi wissel ini mandi sekal sambil ditemenin ikan-ikan gitu teman-temannya ikannya kecil kecil Oh iya satu lagi teman-teman mandi di alam sama mandi ya mandi di tempat-tempat apa sumur kita temennya atau di kamar mandi itu beda banget temen-temen kalau di kamar mandi itu kan temen-temen ya seperti itulah temen-temen yang namanya keluar mandi pasti seperti sunyi nggak ada suara temen-temen hewan-hewan kecil ya temen-temen ya kalau di alam kita temen-temen ya bisa bebas kita kita menikmati suasana ya temen-temen ya melihat ada masahari melihat langit-langit yang biru temen-temen ya ada bunga-bunga berkebaran ya temen-temen ya tapi juga yaitu bunga hutan ya temen-temen ya banyak pohon-pohon kecil dan tentunya banyak makhluk-makhluk hidup selora dan kauna gitu ya temen-temen ya ya pokoknya bakal puas banget temen-temen kalau di alam gitu ya temen-temen ya airnya ini temen-temen dibilang dingin nggak juga sih tapi bikin geleges gitu ya temen-temen ya bikin Hai breng-breng ane hehehe ya temen-temen ya pokoknya disini itu tenak eh temen-temen ya ya mantap lah temen-temen ya bisa puas dan bisa bebas temen-temen ya nih bisa tiduran seger lah temen-temen ya ada air mengalir ditemenin sama ikan-ikan kecil gitu temen-temen ya jadi agak mirip sih sebenernya sama kolam-kolam renang gitu temen-temen ya tapi lebih puas disini daripada di kolam renang temen-temen karena kita banyak bermain juga temen-temen ya kita bisa ya tentunya kalau di alam itu temen-temen kita itu bisa sesuka kita mau ngapain gitu ya temen-temen ya mau tiduran ya mau mau makan juga nggak masalah ya temen-temen ya ya jadi itu tadi yang disini bilang kita itu bisa puas kalau di alam temen-temen ya ini ya temen-temen perut Visnu ini sudah tidak bersahabat ya temen-temennya sudah berbunyi-bunyi gitu temen-temen ya penghuninya sudah nggak kuat lagi kayaknya temen-temen ya ya Visnu juga Malek sudah makannya makan makanan rentang-rentang gitu ya temen-temen ya jadi kali ini Visnu bakal makan mie aja lah ya tapi tapi minyak itu korsli jumbo ya bentar temen-temen ya Visnu mau ambil makan terus makan di air itu nikmat temen-temen ya sebelum makan temen-temen kita itu harus cuci tangan dulu temen-temen ya walaupun sudah mandi tapi harus cuci tangan lagi temen-temen biar lebih bersih ya temen-temen ini temen-temen mantap minyak porsi jumbo temen-temen pisang ya ada ayam wah ini ini yang lebih mantap temen-temen ayam komplit telor ini tentunya nah ini minyak temen-temen 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 wah Visnu atur temen-temen ya jadi kita makan ini lahat banget temen-temen ya selain makanannya ini enak temen-temen ya suasananya juga sangat mendukung temen-temen ya karena indah bikin apa buat mata itu jadi serang gitu ya temen-temen ya ya temen-temen kita makan ya nah ya temen-temen kalau lebaran itu kan biasanya ciri khasnya itu sama daging ya temen-temen ya sama rendang ya sama rendang pokoknya ada tupat gitu ya temen-temen ya nah kali ini Visnu bakal makan yang bukan rendang itu temen-temen karena sudah bosen sudah maluk ya temen-temen ya tiap hari makan rendang itu ya temen-temen ya selama lebaran ya jadi kita bakal makan mie tapi ini mie nya ini bukan mie apa bukan mie sembarang temen-temen minyak ini porsinya jumbo banget temen-temen temen-temen ya oh iya temen-temen sebelum makan itu kita harus doa dulu ya temen-temen ya Bismillahirrahmanirrahim wah nampak temen-temen minyak itu terasa lezat banget ya dapat banget temen-temen ya dan juga ditemani sama air mengalir tentunya lebih ya lebih dapat lagi lah temen-temen ya ada sih temen-temen tapi bukan rendang ayam temen-temen ayam goreng ja oke 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 selamat menikmati selamat menikmati wah teman teman asli puas banget makan di air itu teman temannya jadi gimana itu teman temannya beda banget suasana makan di rumah sama makan di ada air ini gitu teman temannya oke teman teman baru makan dikit aja teman temannya udah terasa penyang gitu teman temannya ah teman teman lega banget rasanya teman temannya nantilah buat nanti lagi lah teman temannya gak terhabis kalau mau saligus perutnya ini belum melar melar teman temannya bukan seperti karet ya kalau kayak apa ini sebanyak ini bisa habis tapi tapi sudah baru makan dikit aja teman temannya sudah kenyang lagi teman temannya ya buah pisang ya teman temannya ya teman teman ya disitu ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin ya buat teman teman yang ada dimanapun itu ya teman temannya ya wismu minta maaf ya teman temannya kalau di apa vlog wismu sebelumnya itu ada maksudnya di apa vlog atau explore wismu sebelumnya itu ada kata kata yang menyinggung teman teman ya pokoknya yang buat teman teman gak nyaman lagi tuh ya teman teman wismu mohon maaf banget ya pokoknya terima kasih buat teman teman yang sudah selalu hukum wismu support wismu juga kasih wismu ucapkan terima kasih ya pokoknya teman teman selamat 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 penunaikan lebarannya teman teman ya selamat digantuk sama keluarga teman 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 ya teman teman ya pokoknya wismu mohon maaf leher dan batin buat teman teman yang sehat juga buat teman teman dan kita selalu juga buat teman teman semoga teman teman selalu diberi kesehatan dan tentunya yang terbaik lah teman teman ya masih seret seret ya teman teman minyak masih adanya pun nyangkut gitu selamat menikmati